Laptop Intel Evo cuma 9 juta? Nah, ini dia Yo guys, serah gadget bersama Rahkrisna disini dan kali ini kita akan membahas laptop Intel Evo termurah yang bisa kamu beli di kuartal kedua tahun 2024 ini Definisi termurah ini kita temukan dari range harga mulai 9 jutaan ya Jadi nanti di 5 laptop nanti kita akan coba berjenjang Jadi dari 9 juta kita naik ke 10, 11, sampai mungkin nanti di 15 jutaan Jadi bisa disesuaikan dengan budget teman-teman masing-masing Oke, langsung aja kita akan membahas dari yang 9 jutaan Boom! Laptop Intel Evo termurah di kuartal 2 2024 yang pertama adalah Acer S-Fire Vero AV14 9 jutaan aja udah bisa dapetin laptop Intel Evo yang kencak RAM-nya udah 16GB, LPDDR4X dengan SSD 512GB Dan yang paling oke adalah CPU-nya udah Intel Core i5 generasi ke-13 Dijamin lancar buat semua produktivitas Grafis laptop-nya juga udah paketan sama CPU-nya yakni Intel Iris Xe Buat yang belum tau, Intel Iris Xe ini udah kuat dipake buat editing dan juga bermain game Dipake Valorant, Genshin, GTA V, atau PES 2024 itu udah bisa Ngedit video 4K 30fps di Premiere Pro itu juga udah lancar Pokoknya, mau itu buat kerjaan ataupun editing S-Fire Vero ini udah bisa diandelin termasuk buat stalking gebetan Hihi Bang, tapi kan kerjaan kreatif perlu layar yang bagus Nah, itu dia S-Fire Vero 3 ini sudah hadir dengan layar yang bagus dan siap buat editing profesional 14 inch IPS Full HD dengan 100% sRGB alias kualitas warna yang dihasilkan udah akurat cocok buat editing profesional buat pekerja kantoran atau mahasiswa tentu juga cocok ya bisa ada tuh, manja-manja di kasur sambil nonton film di laptop ini apalagi baterai 50W-nya bisa bertahan hingga 10 jam maraton film nontonnya sampe ketiduran juga gak mati tuh S-Fire Vero ini juga tergolong ergonomis dengan desain yang manis beratnya di 1,5kg dengan tebal 1,7cm portnya udah lengkap dan sudah ada Thunderbolt 4 Laptop Intelivo termurah selanjutnya adalah Asus Vivobook S14 OLED K3402ZA langsung loncat ke harga 12 jutaan dan kita punya Vivobook S14 yang mantap buat menghajar semua pekerjaan mulai dari yang perlu layar bagus kayak ngedit foto, video, atau desain interior sampe rendering video 4K di Premiere Pro semua ini berkat kombinasi spek dan juga layar yang oke punya Intel Core i5-12500H dengan Iris Xe grafis RAM di 16GB DDR4 3200MHz dan SSD 512GB M.2 NVMe terus sesuai namanya, Vivobook S14 OLED laptop ini memang udah membawa layar 14-inch OLED dengan resolusi 2.8K dan color gamut di 100% sRGB dijamin siap memanjakan matamu begitu juga desainnya ya, terlihat mewah dan cakep kayak dia hmm, cakep banget anjir nggak cuma enak buat dipandang, laptop ini juga enak buat dipegang beratnya ringan di 1,3kg dengan tebal 1,89cm terus baterainya jumbo 70Wh yang bisa bertahan hingga 10 jam pemakaian dan portnya juga udah lengkap satu-satunya kekurangan dari laptop ini adalah ya, stocknya agak goib dikit entah kenapa susah aja gitu nyari stock baru yang harganya masih normal ya, tapi kalau kamu masih penasaran bisa cek link pembelian di deskripsi ya siapa tau, hoki gitu dapet stock yang bagus laptop Intel Livo termurah kuartal 2 2024 yang ketiga adalah MSI Prestige 14 B13F another laptop produktif buat kamu yang selalu aktif prosesor kenceng Intel Core iFab 13500H dengan Iris Xe Graphics RAM udah 16GB LPDDR5 4800MHz dan SSD udah 512GB M.2 NVMe paket lengkap buat multitasking semua kerjaan buka Chrome 30 Tab sambil balesin WA, ngedit video, dan main Valorant semuanya bisa dilakuin sekali jalan tapi emang ada ya orang kerja sambil Valorant gitu terus layarnya juga lagi-lagi siap buat kerjaan kreatif 14 inch IPS Full HD dengan 100% sRGB ya, meski belum sebagus layar Asus tadi karena emang belum OLED tapi udah oke lah untuk kelas harganya yang penting 100% sRGB MSI adalah brand yang terkenal dengan desain laptopnya yang elegan hal itu bisa kita lihat dari MSI Prestige ini terlihat mewah dan elegan ya, sesuai namanya lah Prestige nggak cuma itu bobot laptopnya juga tergolong cukup ringan di 1,49 kg dengan tebal di 1,79 cm meski cukup tipis tapi baterai laptopnya sangar abis 72 Wh, cuy ini mah badap banget kalau mau dipakai maraton film ini bisa bertahan hingga 12 jam non-stop beuh, menontonin layar sampai setengah hari nggak tuh dari itu 12 jam nice portnya juga lengkap dan ada micro SD card reader laptop Intel Evo termurah kuartal 2 2024 selanjutnya adalah Lenovo Yoga Slim 6 14 IRH8 meski judulnya ini adalah Intel Evo termurah tapi laptop satu ini nggak bisa dikatakan murah juga ya cuman nggak apa-apa lah kita masukin aja oke well, kalau melihat apa yang ditawarkan 14 juta tapi dapatnya melebihi itu sih istilahnya worth it ya bisa dibilang murah juga ya tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya asik kalau dari sudut pandang spek ya ini worth it 14 juta dapat Intel 4i 7 13700H grafisnya udah Iris Xe RAM 16GB LPDDR5X dengan kecepatan 5200MHz dan SSD 512GB M.2 NVMe terus layarnya juga udah cakep banget 14 inch OLED beresolusi WUXGA dengan color gamut 100% sRGB dan kecerahan mencapai 400 nits gimana? udah kerasa murah belum? kalau belum kita coba lihat lagi dari sudut pandang ergonomis 14 juta bisa dapat desain laptop laptop yang mewah dan tebalnya hanya di 1,49 cm dan beratnya di 1,35 kg terus kalau kita lihat dari sudut pandang ketahanan baterai laptop ini punya baterai lumayan gede 65Wh yang bisa bertahan hingga 11 jam terus portnya juga udah lengkap ada Thunderbolt 4 apa itu? ya intinya kepake banget lah turun lama buat nyolok-nyolok ke monitor atau nambahin kartu grafis siapa tau kan mau pasang RTX 4070 gimana? sekarang udah berasa murah belum? kalau belum ya yaudahlah n-segment aja yuk bro editor move on n-segment aja laptop intellivo termurah kuartal 2 2024 yang terakhir adalah Acer Aspire Vibe Spin A5S P14 well disclaimer dulu ya ini sebenarnya bukan laptop intelivo cuman tetap kita coba masukkan khususnya buat teman-teman nih yang budgetnya mentok di 11 jutaan tapi perlu laptop 2 in 1 yang bisa dipake untuk segala urusan meski bukan intelivo tapi spek yang ditawarkan tetap menarik intel core i5 1333U dengan iris XE SSD di 512GB M.2 dan RAM-nya 16GB LPDDR5 dual channel onboard udah lancar buat dipake bikin laporan entah itu di dock di word ataupun di Figma GG juga ya kalau bikin laporan di Figma mungkin biar estetik kali ya nah yang spesial dari Aspire Vibe Spin ini adalah namanya hah pentingnya apa bang maksudnya Spin itu bisa 2 in 1 ya jadi bisa jadi laptop ataupun jadi tablet tinggal spin sampai 360 derajat udah itu enjoy layar sentuh 14 inch IPS-nya resolusinya juga bagus WUSGA alias sedikit lah lebih tajam dari Full HD tapi gak setajam omongan tetangga urusan baterai Aspire Vibe Spin ini juga tergolong oke punya 50Wh yang bisa bertahan hingga 9 jam pemakaian yang kurang oke sebenarnya dari aspek ergonomis beratnya mencapai 2 kg dengan ketebalan di 1,79 cm well ini lumayan berat sih well ini setara laptop gaming sih cuman ya udahlah untungnya sportnya tergolong lengkap ya ada Type-C dan Thunderbolt-nya yo guys itu dia 5 laptop Intel Evo termurah yang bisa kamu pertimbangkan untuk dibeli di kuartal 2 tahun 2024 ini list lengkap dari 5 laptop tadi bisa kamu cek aja di kolom deskripsi dan kalau kamu ada pertanyaan saran atau apapun silahkan berkomentar di komentar komentar ya di kolom komentar oke terima kasih buat yang sudah nonton like kalau kamu suka dislike kalau gak suka dan kita akan bertemu di konten selanjutnya kita akan membahas laptop gaming murah atau mungkin di in-life bongo ya ya pokoknya stay tune aja ya mantap selamat menikmati